Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali lagi dengan saya Evi Triamkom Dosen Prodi Sistem Formasi Fakultas Sentek Win Sultan Taha Sewudin Jambi Alhamdulillah kita kali ini sudah memasuki pertemuan ke-11 untuk mata kuliah dasar pemograman untuk pertemuan ke-11 dan lanjutannya ke-12 nanti kita akan membahas materi mengenai arai atau larik untuk mempelajari arai atau larik dalam program Java mahasiswa diharapkan mampu memahami struktur arai atau larik tersebut dan mempraktekkan cara menggunakan logika arai atau larik dalam program Java nah sebelum kita lanjut bahwasannya untuk materi arai atau larik ini sangat penting sama halnya dengan perjabangan perulangan ya pasti materi arai ini akan digunakan juga di dalam bahasa pemograman lain ya pasti kita akan temukan ya nah langsung saja disini arai atau larik merupakan objek berupa variabel ingat ya berupa variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data hanya saja bentuk variabelnya ada perbedaan sedikit dibandingkan dengan variabel biasanya data yang dapat ditampung pada arai dapat berupa tipe data tipe data ya ada string ada integer ya sama ya ataupun class object arai menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya indeksnya dimulai dari angka 0 ya 0, 1 dan seterusnya nah untuk melihat indeks tersebut ini ada bentuk arahnya bentuk arah itu ada 2 ada bentuknya vertikal ada bentuknya horizontal ini sama hanya saja bentuknya saja yang berbeda jika horizontal maka bentuk penulisannya seperti ini ya string ini adalah tipe datanya apa 0 kemudian disini kalau dia string menggunakan data kutip dan seterusnya ya jika dia horizontal maka dia menggunakan hanya kurung siko tidak perlu dibuat indeksnya karena dia otomatis sudah mengindeks ya ingat dimulai dari 0 ya walaupun disini ada Linda Santi Susan Mila Ayu itu bahwasannya Linda itu adalah indeksnya 0 Santi adalah 1 Susan adalah 3 Mila adalah Susan adalah 2 Mila adalah 3 Ayu adalah 4 dan seterusnya begitu ya saya lebih senang menggunakan bentuk arah bentuknya adalah horizontal tetapi kalau anda senang menggunakan vertikal silakan nah untuk lebih mendalamnya kita akan mencoba mempraktekkan contoh 1 bagaimana penggunakan array nah kalau ini hanya menampilkan 1 kita akan coba membuat nama-nama jenis mobil kemudian kita akan panggil menggunakan sistem odd misalkan 1 maka akan muncul disini indeksnya Ayu adalah 0 BMW adalah 1 pakai BMW begitu ya kemudian contoh 2 kita akan mengembangkan sedikit disini kita akan menggunakan menambahkan sebuah perulangan jadi nanti akan ditampilkan beberapa data dalam sebuah array begitu ya langsung saja mempersikan waktu silakan buka visual studio code nya untuk pertemuan ke 10 ya pertemuan ke 10 nah maaf pertemuan ke 11 ya bukan ke 10 11 klik kanan new file ya kita buat disini contoh array 1 saja ya titik java seperti biasa kita buat main tab kemudian langsung saja kita buat disini ya array 1 tadi mana ini ya nah ini ya kita kecilkan sedikit nah gitu ya kita buat saja langsung menggunakan data string kemudian kurung suku saya menggunakan horizontal ya kemudian car boleh saja nama variable nya diganti tidak jadi masalah ya nah kita buat disini ya nama mobil nya bebas lah ya Aila Aila disini BMW nya saya ganti dengan Apan saya karena BMW itu merek mobil nama mobil ya Apan oke cukup cukup disitu ya tinggal kita panggil saja ya sistem out ya kemudian print ya kita sebutkan variabel nya kemudian kita panggil salah satu misalkan indeksnya 0 ya maka yang muncul adalah apa misalkan ya silahkan dibuat saja kemudian kita jalankan menggunakan CMD seperti biasa silahkan 7 tempat penyimpanannya CD dasar Java CD pertemuan ke 11 oke kita buat kelasnya terlebih dahulu Java kemudian Java kemudian contoh array 1 titik Java oke sudah sudah terbentuk kelasnya kemudian kita jalankan tanda panah ke atas pada keyboard kita hilangkan C nya enter maka Ailah ya boleh boleh mau ditambahkan keterangan boleh ya mobil impian saya ya boleh silahkan saja saja ya ditambah 1 ini misalkan 1 misalkan 1 berarti mobil yang akan ditampilkan apa A A PANSA kita cek aja enter ada salah nih disini ini keterangannya tidak boleh begitu kayaknya maka disini keterangannya kita tes ya gitu salah terposisi kita tes kembali nah ada salah kita tes kembali sepertinya kita harus menambahkan tanda apa kurung ya tanda kurung kita simpan oke nah begitu ya PANSA ya begitu dan seterusnya oke untuk materi untuk contoh satunya cukup saya rasa langsung saja kita ke contoh dua ya contoh duanya adalah menggunakan perulangan menggunakan perulangan kita klik kanan kembali new file kemudian kita buat disini contoh array dua saja ya untuk perulangannya ya boleh sebutkan contoh array perulangan boleh bebas oke kita buat main seperti biasa terus kita buat disini masih sama ya disini string ya masih fakultas string ya kemudian kita kurung siku ya modukan fakultas ya kita buat disini kurung siku kita sebutkan apa misalkan ya sebutkan apa pertama misalkan ya saintec misalkan ya fakultas yang ada di winjambi saintec ya gitu dan seterusnya ya boleh dan seterusnya gitu nah dan seterusnya eh seterusnya mempersikat waktu ya mempersikat waktu saya akan copy ini tidak jadi masalah nanti saya akan jelaskan ya mempersikat waktu nanti akan saya jelaskan oke disini ada saintec disini ada ini ya ada indeksnya ada berapa saintec pb terbi ada uang sulurin ada peserian pas kasar jana 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 indeks artinya ada 8 fakultas ya ada 8 fakultas nah begitu nah disini hanya kita tambahkan ya kita tambahkan kita lengkapi terlebih dahulu ya disini kita tambahkan ini kita tambahkan disini fakultas sesuai dengan variabel yang kita buat kurung suiko kita panggil mau dari mana dari pb pb artinya dimulai dari berapa sesuai dengan keinginan kita i ininya i ya kemudian disininya buka tutup kurung titik koma selesai nah ini perulangannya yang disini kalau dia 1 maka yang akan ditampilkan adalah 1 mana 1 sintek adalah 0 pb adalah sah 1 dan seterusnya ya kita coba saja kita jalankan menggunakan tetap yang sama cmd ya silahkan masuk folder masing-masing kita akan buat disini ya sama ya saya kasih ada waktu buat java ininya dulu kasnya dulu contoh aray aray sa2 ya titik java enter apa katanya kelas contoh aray 2 ya ada yang salah kita lihat dulu dimana salahnya variabel fakultas string oh ininya salah ya hurufnya besar kecilnya pengaruh oke kita coba kembali java oke berhasil sudah menambah kelas baru contoh aray 2 kelas oke kita jalankan kembali tampilkan dengan mengetik menekan tanda panah atas pada keyboard kemudian kita jalankan apa yang akan terjadi enter nah disini ya dimulai dari 1 pebi tarbi ada waw suludin ada pasarya paska serjana nah begitu ya kalau ini saya gantikan misalkan gantikan dari 0 maka yang kita simpan kembali maka yang muncul adalah enter maka dimulai dari indeks 0 sentek pebi terbiah dakwa dan blablabla kalau kita hanya menampilkan paskabat di berapa kira-kira adalah tu 7 terakhir adalah tu 7 7 begitu ya kira-kira untuk penambahan perulangannya sekian mungkin kita kembalikan ini menjadi 1 boleh silahkan mau buat keterangan boleh yang tambahan untuk penjelasannya ini adalah menambah indeksnya 1 plus 1 ditambah dengan 1 apa 0 sama 1 1 1 tambah 1 2 kemudian ini untuk menampilkan indeks ini indeks 0 sampai seterusnya begitu kira-kira begitu untuk array dan fungsinya adalah untuk menampung sejumlah data kemudian dapat dipungsikan untuk kita dapat panggil kembali terima kasih atas perhatiannya semoga manfaat untuk tutorial kali ini pertemuan 11 sesi 1 ini pertemuan sesi 1 mudah-mudahan nanti kita akan berjumpa kembali di sesi berikutnya terima kasih sampai jumpa mohon maaf jika ada kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati